Dari PT. Davari Anugerah Sejahtera Halo Pak belum ada ya Masya Halo Pak Davari Wah suaranya jauh Pak Halo, halo, iya Selamat, selamat sore Bapak-Bapak Selamat sore Bapak Apa itu Pak, apa itu ya Pak Saya mau bertanya Saya mau menjawab Oke, saya mau bertanya Lahan tak ekstambang timah Masih bisa dimanfaatkan untuk Lahan pertanian atau tidak Pak Oh, iya Gimana treatmentnya Pak, terima kasih Pak, dengan siapa namanya Pak Belum dikenalkan tadi Halo Iya, iya Pak Iya Pak Nama Pak Nama firma Nabi Tukulu Oh, iya Pak firma Iya Saya Pak Lebih adilnya sekarang yang menjawab Pak Oh, iya Pak Oh, iya Pak Oh, iya Pak Ya, silahkan Pak Iya, silahkan X tambang Oke Pak Oke Pak Jadi, dari Damparian Ugras Zetra ya Pak Ya Jadi, apakah area X tambang itu bisa ditanami atau tidak Pak Ini ada dua jawaban Pak Ini bisa ditanami Pak Ini mencatatan Ada dua cara Pertama, direklamasi dulu Pak Nah, jadi area yang tidak ada yang banyak lubangnya ditutup kemudian diratakan pasirnya Setelah itu baru diisi subsoil dulu Pak Diisi subsoil ketebalan sekitar hampir 1 meter Kemudian diisi topsoil sekitar 30-40 cm dulu Nah, itu bisa ditanam seperti nanam halnya tanaman-tanaman yang saat ini ditanam di lapangan seperti lakukan kan gitu Pak Itu yang cara pertama Nah, cara yang kedua Pak Ya, areal diratakan Yang seperti Bapak tadi diratakan saja Habis itu Pak, dibikin lubang tanam besar Jadi, ukuran 2x2 meter semuanya 2x2 meter semua Setelah itu Pak, kedalamannya kalau bisa sampai 1 meter Baru diisi topsoil ini Pak Bagus Diisi topsoil di dalamnya Nah, kan gitu Berarti kan ini lebih murah kosnya Karena tidak perlu mereklamasi kasih subsoil topsoil kan gitu dengan seperti ini Tambah bahan organik bisa Pak? Nah, ya ini pertama kan ini baru dilakukan penambahkan Baru menambahkan ini Pak, tanahnya, medianya Karena kalau kita paksakan dengan areal pasirnya Nanti juga tidak akan tumbuh, growth-nya akan emang Nah, tambahannya Pak setelah kita memberikan lubang besar dengan subsoil ataupun topsoil Selanjutnya adalah kita harus memberikan bahan organik yang berdekat dengan Bapak yang efisien yang mana Yang pertama bisa dari janjang kosong, bisa dengan solid pabrik, abu boiler, terus kotoran renak maupun composting yang ada di sekitar Bapak apa Nah, ini bisa ditanamin, dilakukan di lubang tanam maupun di atas tanaman Nah, syarat wajibnya kedua Pak, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Eko di awal tadi Mikro klimatnya harus kita susun Pak Nah, terutama bagaimana menjaga kelembabannya Terutama bagaimana kita mengintroduksi penanaman gulma lunak yang ada di space-space lubangnya tadi Bisa dengan rumput lunak, apapun dengan kacangan Pak, kan gitu Memang yang paling bagus adalah kacangan Dan kalau bisa menggunakan pratiata juga itu lebih bagus Jadi, pada dasarnya bisa ditanami Hanya biaya costing-nya tentunya lebih besar Dan ini biaya ini harus dihitung dari sejak awal ini Pak Ya dari Dapari ya Pak, harus dihitung dari awal Berapa biaya dari mulai P0-nya, TBM-1, TBM-2, TBM-3 Karena tidak luput semua ini dari kos yang jauh lebih-lebih ya Setidaknya 1,5 dari yang standar yang biasa ada di lapangan Pak Mas, ini sampaian ini ngarang cerita atau pernah pengalaman? Oh Pak Ini cuma ngarang cerita bisa, saya pun gitu Ya Pak, ini perusahaan besar Pak Di Kalimantan Selatan sudah dilakukan yang sistem tadi Pak Diperbaiki secara total dengan reklamasi ya Pak ya Kemudian yang dengan lupang pun juga sudah ada Pak Dan produksinya juga relatif tinggi Pak di TBM-1, TBM-2-nya Hanya jaga, menjaga jatah panjangnya nanti harus berlupa Jadi ini kita sudah, saya praktisi Pak Sudah pernah dicoba Pak, jadi bukan sembarang ngomong Bajawa Nanti cuma menjual saja kan juga nggak enak kepada teman-teman Yang sekarang sudah 184 audiens ini 85 Oh, 185 Ya, seperti itu Pak Jadi Pak Verma jangan khawatir, bisa tadi yang saya sebutkan tadi Yang gurun saja bisa kok Pak Ex tambang juga bisa Asal Bapak menyiapkan bahan organik Bapak itu Betul Pak? Iya, saya kenal Pak Verma ini Kenal Pak? Oh, kenal Pak Verma ini punya pabrik Apa ini? Pabrik bahan organik bagus Oh ya bagus ini Berarti sangat bermanfaat ini Pak Sangat bermanfaat Makanya beliau ini tanya Iya Perlu ditambah satu lagi Mas Iya Pak Saya dari sisi orang hampa penyakit Biasanya ditambah lagi dengan mikorisa Mas Di daerah yang gersang dan sebagainya Itu untuk membantu penyerapan P Perlu mikorisa Terutama yang endomikorisa Nah itu kira-kira Kuncinya Pak Perbaikan tadi topsoil atau bahan organik Betul kan? Nah itu Bapak tenang aja Pak Memberikan apa ya Semangat perspektif bahwa Ex tambang pun Insya Allah bisa Kita Bisa Pak Ini pernah praktek Pak Ini pernah praktek Oke Pak Verma Terima kasih Terima kasih Salam sehat Salam sehat GNI Biar adil GNI Dari GNI Dari paling atas Terima kasih Terima kasih.